kalau tidak ada, kita ke dermatitis seboroid dermatitis seboroid ini dia yang banyak ketombenya dan dia ciri khasnya dia kenanya di bagian scalp seperti ini jadi perbatasan antara rambut ini dengan kulit, jadi dia kenanya di perbatasan seperti ini, ini lokasi paling seringnya tapi dia juga bisa kena di tempat lainnya dia bisa kena di punggung, bisa kena di badan biasanya etiologinya dia ada jamur kalau di rambut, seperti itu tapi kalau di badan, dia biasanya etiologinya autoimun kita terlaksananya oralnya kita pakai steroid karena dia autoimun, kalau dia dikenanya di rambut, kita berikan sampo ini teman-teman sampo untuk rambutnya sampo ketokonason, karena kalau di rambut paling sering dia biasanya kena malasisia nah ini ya manajemennya kalau di rambut kita pakai ketokonason 2% sampo tapi kalau kita di badan, kita bisa pakai potensi steroid teman-teman ya ada yang ingin tanyakan sampai sini berikutnya kita masuk ke lesi erythrosuquamosa sesuai namanya erythrosuquamosa berarti dia ada kemerahan dan ada sukuamanya pertama kita bahas pesoriasis dia ini autoimun dan dia kronik residif dia tidak bisa sembuh dia adanya meredap seperti itu jadi pemerintahan penunjangnya biopsi ini harus gold standard gold standard semua pesoriasis untuk dokter umum kita bisa berikan kortikosteroid tapi habis itu harus langsung kita rujuk karena ini kompetensinya bukan dokter umum nah dia ada tanda-tandanya ini biasanya jadi kata kunci di soal pertama fenomena tetesan lilin seperti itu ya jadi kalau kamu gores dia kayak ada kayak kamu gores lilin dia kayak ada goresan putih-putihnya berikutnya hospice sign teman-teman ya hospice sign ini dia ada kayak bintil-bintilnya seperti bintil-bintil darahnya kenapa dia bisa ada bintil-bintil darah karena pada pesoriasis dia bagian dermisnya dia menonjol ke arah epidermis seperti itu nah seperti ini kalau orang normalkan dia rata harusnya ya seperti itu nah kalau pada orang yang pesoriasis dia menonjol dan saat ini kita kelupas saat seratunya kita kelupas kita akan melihat bintil-bintil darah ya seperti itu karena bagian dermisnya dia menonjol berikutnya fenomena kubner fenomena kubner ini tempatnya sehat kita gores nanti dia jadi soaliasis juga ya seperti itu nah sekarang bentuk-bentuk skoriasis teman-teman ya bentuk-bentuk skoriasis ini dia dari tipe paling sering ada tipe plak plak ini paling sering ya bentuk paling umum dan dia predileksinya di lutut siku punggung ya atau kulit yang sering terkena trauma jadi kulit yang sering terkena gesekan kalau dia gutata dia bentuknya seperti bercak-bercak seperti itu ya gutata lalu ada inverse psoriasis teman-teman ya itu ada pada lipatan-lipatan kulit ya seperti itu jadi bukan karena namanya inverse berarti kebalikannya bukan ya dia inverse berarti pada lipatan-lipatan kulit jadi kita harus buka terlebih dahulu lalu ada psoriasis pustular teman-teman ya dia biasanya ada pustul berwarna putih steril dan dikelilingi dengan dasar kemerahannya seperti itu jadi dia ini ada bentuk puspusnya nih seperti itu ya ada pustulnya berikutnya dia bisa menyerang ke kuku yaitu nil psoriasis teman-teman ya kukunya jadi kuning kecoklatan tapi dia gak ada riwayat ini gak ada riwayat ada kena tinea unguium ya seperti itu membedakannya bagaimana dengan tinea unguium kalau psoriasis dia bisa munculnya saat usia remaja atau saat usia dewasa muda ya tapi kalau tinea unguium muncul pada orang dewasa muda teman-teman curigai immunocompromise teman-teman ya karena kalau pada orang tua yang sudah DM itu wajar muncul tinea unguium ya seperti itu tapi kalau ada anak muda muncul putih-putih disitu teman-teman curigai dia psoriasis terlebih dahulu ya seperti itu oke berikutnya petiriasis rosacea teman-teman ya ini rosacea nya kurang saya ketik petiriasis rosacea ya oke petiriasis rosacea dia ada tanda khasnya yaitu heralpets teman-teman ya heralpets ini ada atau namanya motherlation seperti itu ya jadi dia ada satu lesi yang besar baru diikuti lesi yang kecil-kecil dan dia bentuknya seperti pohon cemara teman-teman ya nah ini dia bentuknya seperti pohon cemara oke dia sampai saat ini penyebabnya yang diculigai adalah ini HV6 sama HV7 dia self-limited ya jadi kita kasih anti-gatal saja oke berikutnya urtikaria teman-teman ya urtika ini sesuai namanya ya dia alergi berarti dia ada apa ada riwayat pencetusnya bisa habis makan apalah habis minum obat apalah seperti itu ya kalau dia ringannya dia urtika tapi kalau dia berat dia sampai angioedem ya kalau angioedem kita harus curi kita harus wanti-wanti jangan-jangan dia sudah ada gangguan seluruh pernafasan karena dia edemanya karena dia larinya edema seperti itu terapinya kasih anti-histamin ya tapi kalau angioedem kita harus suntik steroidnya atau suntik epinefrin juga boleh ada yang ingin tanyakan sampai sini nggak ada oke kalau nggak ada kita masuk ke SGS sama TEN ya nah ini yang membedakan tadi dengan SSS yang stabil kokos kalten skin syndrome kalau SGS sama TEN dia ada melibatkan mukosa seperti itu ya jadi dia mukosanya kena nah gimana membedakan SGS sama TEN SGS ini dia di bawah 10% TBSA ya di bawah 10% body service area kalau SGS TEN overlap dia 10-30% tapi kalau TEN dia di atas 30% ya jadi nggak usah bingung lagi membedakannya ya membedakannya jadi berapa luas yang kena seperti itu berikutnya ada Fixed Drug Eruption ya sesuatu namanya Fixed Drug Eruption berarti dia terfix di satu tempat terus dan dia habis minum obat baru muncul ya seperti itu jadi dia ada riwayat minum obat di tempat ini muncul alergi seperti itu nanti obatnya di stop hilang lagi terus minum obat lagi di tempat yang sama muncul lagi teman-teman ya bahkan dia bisa sampai meninggalkan bekas sampai hiperpigmentasi kayak gini tata-tata sananya kita bisa berikan steroid topikal sama antihistamin sistemiknya untuk antigadrannya oke berikutnya pemvigus vulgaris sama pemviguit bulosa apa bedanya seperti itu intinya dia sama-sama bentuk bulah tapi bedanya dia kalau pemvigus vulgaris dia bulah hipopion flasid teman-teman ya kalau pemviguit bulosa dia bulah tegang kenapa dia bisa tegang karena dia dalam dia di subepidermal dia di dermis tapi kalau pemvigus vulgaris dia di intradermal eh intraepidermis oke dan berikutnya nikoloskisnya positif kalau bulosa dia negatif ya kenapa dia negatif karena dia dalam ya kalau nikoloskisnya positif berarti dia masih superficial oke ada yang ingin tanyakan saya sampai sini ada oke kalau gak ada kita masuk ke contoh soal apa diagnosis pasien tersebut ya seorang laki-laki 68 tahun datang dengan keluhan timbul lepuh kulit di dada dan bunggung sejak satu minggu lalu sebelum muncul lepuh lesi merasakan di dada dan bunggungnya ada bercak merah lepuh awalnya muncul di dada lalu meluas hingga ke punggung bila lepuh pecah menguatkan cairan bening pasien tidak merasa gatal namun terasa nyeri saat berbaring pasien tidak memiliki konsumsi obat berada berisian dan batukis tampak bulat tegang yang kayak tadi ya bulat tegang multiple polimorfik berbatas tegas tersebar dari dada hingga punggung nikoloskinya negatif ya seperti itu berarti dia punyanya apa dia punyanya pemfigoid bulosa teman-teman ya yang B ada yang ingin tanyakan sampai sini enggak ada oke kalau enggak ada kita masuk ke kelainan pigment teman-teman ya oke dia ada vitiligo ada melasma ada hiper atau hipopermensi pasca inflamasi ada albinism dan ada melanism ya ya nah ini tabel untuk rengkumannya teman-teman ya kalau dia vitiligo dia sifatnya autoimun dan semua usia seperti itu ya dia KOH-nya negatif sinarwood-nya juga negatif yaitu putih sinarwood-nya nah yang kayak gini tata alasannya harus pakai corticosteroid potensi kuat teman-teman ya bahkan harus sampai ke fototerapi kalau pitilisis alba dia seringnya pada remaja dan anak-anak ya oke dia tidak sampai saat ini teknologinya tidak diketahui dia bentuknya patch hipopigmentasi dengan batas samar ya dia bersisih dan kering periodisnya wajar dan leher dan dia ada riwayat alergi biasanya KOH-nya negatif teman-teman ya dia self-limiting dan simptomatik berikutnya melasma teman-teman ya melasma ini dia ada bercak hipopigmentasi paling sering menyebabkan adalah hormonal yaitu hamil atau pil KB seperti itu teman-teman ya oke obatnya kita bisa berikan hidroquinone ya yang kayak gini boleh diberikan hidroquinone ya tapi kalau untuk yang pemutih kulit itu gak boleh teman-teman ya kalau gak ada hidroquinone kita bisa memberikan asam traneksamat ya yang bentuknya yang bentuknya sediaan krim atau yang serum itu dia KOH-nya negatif teman-teman ya berikutnya Lentigo teman-teman ya Lentigo ini pada usia tua saya nilis dan dia sifatnya jinak teman-teman ya dia tidak ganas dia makula atau PET hiperpigmentasi tanpa sisi jadi dia bisa berikan hidroquinone lalu hiperpigmentasi pasca inflamasi ya jadi sesuai namanya pasca inflamasi jadi sebelumnya ada inflamasi ada reaksi ada sakit kulit sebelumnya terapinya sama kayak melasma bisa pakai hidroquinone bisa pakai asam traneksamat berikutnya albinism albinism ini sangat jarang dia kulitnya menjadi putih pucat dan irisnya warna merah seperti itu itu kalau albinismenya lengkap ada yang ingin tanyakan sampai sini kelainan pigment kalau tidak ada kita masuk ke hair disorder kelainan rambut kalau kelainan rambut dibagi dua ada yang sikatrikal sikatrikal ini biasanya ada lesi parut tentang inflamasi diatasnya tapi ada yang non-sikatrikal kalau sikatrikal ini dia hanya rontok saja tidak ada lesi inflamasi nah berikutnya kita harus memahami siklus rambut teman-teman ya pertama ada anagen face anagen face ini dia growing face dia 3-5 tahun tapi ada kata gen face kata gen face ini dia transisi dia transisi berikutnya telogen face telogen face ini dia resting nah saat telogen face dia saat dia resting ini dia akan muncul rambut baru tapi masih belum tumbuh nanti dia akan rontok nah saat dia rontok dia mulai masuk ke anagen face fase awalnya seperti itu nah ada beberapa menyakit yang harus kalian bedakan yaitu anagen effluvium sama telogen effluvium teman-teman ya kalau anagen effluvium dia ini ada stressor teman-teman ya jadi dia stress penyebabnya apa bisa kemoterapi seperti itu ya sorry stressornya bukan yang sifatnya ini teman-teman ya sifatnya bukan yang psikologik tapi dia sifatnya sampai ke obat-obatan seperti itu jadi kemoterapi agensi toksik itu bisa menyebabkan anagen effluvium nah kalau dia stressornya psikis atau hormonal itu telogen effluvium ya jadi dia misalnya dekat ujian banyak rontok dekat-dekat mens banyak rontok seperti itu itu telogen effluvium ya jadi bedakan kalau anagen effluvium dia punya stressor yang yang obat-obatan seperti kemoterapi agensi toksik teman-teman ya tapi kalau effluvium dia sifatnya psikis ini ada tipe-tipenya tadi gak pernah ditanya sampai saat ini ya nah berikutnya alopecia areata ya alopecia areata ini dia benar-benar kayak pita seperti itu ya dia benar-benar disini banyak rambutnya terus tiba-tiba ada satu bagian yang bulat seperti itu gak ada rambutnya seperti itu itu alopecia areata dan dia bedakan dengan gray patch kalau gray patch dia ada squamanya kalau alopecia areata dia benar-benar gak ada squamanya ya dia benar-benar non-inflammasi tandakasnya dia ada exclamation mark itu adalah rambut-rambut yang masih muda-muda seperti ini ya jadi atasnya tebal dibawahnya tipis ya seperti itu kita bisa memberikan corticosteroid topical ya kita alaskan corticosteroid berikutnya ada alopecia androgenic antropicia androgenic ini kas dia bentuknya M ya seperti itu jadi dia harus bentuk M dan padahal laki-laki teman-teman ya kita bisa kita bisa memberikan minoxidil ya seperti itu yaitu penumbu rambut oke ada yang ingin tanyakan sampai sini teman-teman oke gak ada kalau gak ada kita masuk nomor soal nomor 7 apa diagnosis pasien tersebut seorang laki-laki usia 35 tahun datang dengan keluhan botak di kepala dekat telinga dan pelipis oke masih terdapat rambut halus di tengahnya teman-teman ya rambut di sekitarnya tumbuh lebat dengan normal pada pemeriksaan alopecia numuler ya bentuknya bullet coin seperti itu diameternya 4 cm apa diagnosis pasien tersebut oke kalau androgenic dia harus bentuknya M teman-teman ya ini bukan M dia numuler berarti dia areata ya seperti itu oke ada yang ingin tanyakan sampai sini nggak ada kalau nggak ada kita masuk ke keganasan teman-teman ya oke kanker kulit kita bedakan jadi dua itu melanoma atau non-melanoma ya seperti itu nah kalau dia melanoma teman-teman ya dia ada ABCD ya yaitu A asimetris seperti itu B bordernya nggak terlihat nggak jelas border tidak tegas oke C color dia ada two color seperti itu ya D diameter diameternya dia lebih dari 1 per 4 inch teman-teman ya oke berikutnya E teman-teman ya seperti itu oke E ini dia ada biasanya ada ini elevation teman-teman ada penonjolan seperti itu E atau changing in shape atau apalah seperti itu pokoknya E lah penonjolannya seperti itu elevation nah berikutnya etiologinya sampai saat ini belum pasti teman-teman ya tapi paling sering karena ini sinar matahari biasanya pada usia-usia 30 sampai 60 tahun dan dia sifatnya ganas teman-teman ya jadi harus diangkat bedakan dengan benign teman-teman ya kalau benign dia simetris terus bordernya rapi atau batasnya tegas satu warna teman-teman ya dan ukurnya kecil seperti itu ada yang ingin tanyakan melanoma malikkan ingat ya abcdi oke kalau gak ada kita masuk ke karsinoma sel basal ya saya jelaskan kemarin karsinoma sel basal ini dia perli penil papul teman-teman ya perli penil papul jadi awalnya dia mengkilap nanti kalau dia sudah pecah dia bikin ulkus nah ulkus ini ulkus roden dia predileksinya paling sering di tempat-tempat yang terkena sinar matahari nah kalau teman-teman melakukan dermoskop teman-teman ya dia kelihatan ada kayak pembuluh darah yang memberi makan ke sel-sel ganasnya oke nah kalau karsinoma sel skuamosa dia selnya epidermis jadi sel-sel yang masih ini ya yang masih yang masih bentuknya gepeng epidermis dan dia bukan perli penil papul teman-teman ya dia nggak ada secara kasat mata dia hanya ulkus saja atau luka yang luka yang tidak sembuh-sembuh seperti itu dan secara PA-nya dia ada mutiara tanduk jadi ingat ya kalau yang ada mutiara tanduk di PA itu punyanya karsinoma sel-sel skuamosa tapi kalau mutiaranya ada di kasat mata perli penil papul itu punyanya sel basal ya ada yang ingin tanyakan sampai sini nggak ada kalau nggak ada kita masuk ke soal nomor 8 apa kemungkinan diagnosisnya laki-laki 63 tahun datang karena mengeluh adanya bercak kehitaman menonjol pada daerah wajah yang cepat membesar saat ini lesi berukuran 3x3 pada pemeriksaan tampak makula plak warna coklat kehitaman dengan warna tidak merata dan tepi irreguler dia A-nya nggak dijelasin B-nya bordernya bordernya tepi irreguler ada C-nya color color-nya tidak merata ada D- diameter lebih dari 3x3 1 inci itu 2,5 cm jadi dia 3x3 berarti dia ada berikutnya E elevation E-nya dia ada menonjol berarti ini adalah melanoma malignan ada yang ingin tanyakan sampai sini kalau nggak ada kita masuk ke venerologi penyakit kelamin penyakit kelamin yang pertama kita bagi dulu dia ada duh tubuh atau nggak kalau dari duh tubuh kita bedakan ini G-O atau non-G-O kalau G-O dia lebih cepat inkubasinya jadi faktor resikonya yang kontak dengan PSK-nya seminggu yang lalu dia langsung muncul seminggu kemudian dia udah 12-12 hari tapi kalau non-G-O dia lama 2-3 minggu biasanya oke nah ini ya nah pengobatannya apa kalau dia gonore kita pilihnya pakai cefixin 400mg dosis tunggal kalau nggak mau bisa pakai injeksi cef triakson 250mg injeksi berikutnya kalau dia non-gonore kita bisa berikan azitromisnya 1 gram seperti itu atau doksi 2x100 nah ada beberapa senter yang memberikan pengobatannya kalau dia G-O kita berikan dua-duanya tapi ada senter yang memberikan G-O cuma 1 kalau dia non-G-O kita berikannya non-G-O saja seperti itu komplikasinya bisa ke ini teman-temannya bisa penyebaran infeksi intinya kalau ke wanita dia bisa ke PID perfect imanotary disease berikutnya vaginitis vaginitis ini ada banyak bisa bakterial bisa trichomuniasis bisa kandidiasis volvovaginalis berikutnya kita bahas cervicitis kalau cervicitis dia ada inflamasi di cervix sama kayak cowok kalau dia G-O dia 2-7 hari kalau non-G-O dia 2-3 minggu nah masalahnya kalau yang cewek dia ini nggak nyeri dia hanya keputihan beda dengan cowok kalau cowok dia nyeri kalau dia G-O dia pada cewek dia keputihannya dari kontak itu sekitar 1 mingguan nah sama temen-temen ya tapi kalau pada cewek dia ada pilihan lain erythromicin intinya sama ya cefixim ceftriaxon atau sama acidromicin sama doksi nah ini berikutnya ke vaginitis temen-temen ya nah vaginitis ada 3 ada BV bakterial vaginosis alatrikomoniasis ada kandidiasis vulva vaginitis kalau BV dia penyebabnya adalah gardenella vaginalis ya paling sering dia ada visi odor jadi dia bau gitu nya lalu pemeriksaan penunjangnya dia ada clue cell apa itu clue cell dok clue cell itu adalah sel epitel yang dikelilingi oleh bakteri ya seperti itu itu adalah clue cell terus with testnya positif yaitu visi odor tadi terpihannya di atas 4,5 obatnya pakai metro kalau trichomoniasis dia penyebabnya trichomonas pemeriksaan fisikasnya dia ada strawberry cervix appearance ya dari pemeriksaan mikroskopnya dia ada flagel tergalkan flagel dari trichomonasnya kita berikan metro juga ya kalau kandidat albicans dia putih kental seperti susu temen-temen ya dia ada KOH nya ada pesidoiva ya obat-obatnya 3 ini oke nah inilah strawberry cervix temen-temen ya oke nah ini clue cell temen-temen ya dia sel epitel dikelilingi oleh bakterinya seperti itu ya ini kandidatis vaginitis temen-temen ya nah ini dosis-dosisnya temen-temen ya diingat dosisnya trichomoniasis kita berikan metrodidasol 2 gram per oral dosis tunggal vaginosis bakterialis juga kita berikan metrodidasol 2 gram per oral dosis tunggal ya nah kalau dia gak mau dosis tunggal 2 gram ini 4 tablet temen-temen ya oh dia gak mau minum oh banyak sekali dok obatnya ya dia gak mau minum kita berikan 2 kali 500 miligram ya per oral selama 7 hari sama juga vaginosis bakterialis dia juga 2 kali 500 selama 7 hari kalau dia gak bisa pakai metrodidasol yang pakai vaginosis bakterialis kita berikan glindamisin ya seperti itu nah kalau kandidatis vaginitis dia ada clotrimasol 200 miligram intravagina temen-temen ya selama 3 hari atau pakai 500 miligram intravagina dosis tunggal atau yang diminum yang diminum cuma 2 yaitu fluconazol 250 per oral dosis tunggal atau itraconazol 200 miligram per oral dosis tunggal ya atau alternatifnya nistatin 100 ribu intravagina selama 7 hari dok dipilih yang mana yang dosis tunggal atau yang minum per hari sebisa mungkin kamu bucuk pasien itu untuk minum dosis tunggal ya kenapa pakai dosis tunggal karena biasanya kena-kena ini adalah pekerja tunasusila temen-temen ya jadi takutnya daripada dia menyebarkan infeksi ke orang lain kita kasih dosis tunggal biar dia langsung sembuh seperti itu ya karena emang pada kenyatanya wanita-wanita yang tunasusila ini dikasih edukasi ngulangi lagi seperti itu ya oke ada yang tanyakan sampai sini gak ada oke kalau gak ada kita masuk ke ulkus temen-temen ya oke kalau ulkus dia bisa jadi herpes bisa ulkus mola atau kan kore bisa ulkus durum temen-temen ya atau satu lagi bisa donovanosis temen-temen nah kalau herpes genitalis itu dia penyebabnya adalah HSV tipe 2 ya dia vesikel ulkus danggal kecil bergrombol itu herpetiform ya misalnya penunjanya adalah sang smear ditemukan multinukleated giant sang kalau ulkus mola namanya kankroid temen-temen ya dia penyebabnya hemofilus dukri dia ulkus kotor bergaung temen-temen ya namanya namanya ulkus mola dia bentuknya dia ditemukan school of fish temen-temen ya jadi grombolan ikan berikutnya ulkus durum ulkus durum atau syrivilis yang yang pertama syrivilis yang primer dia penyebabnya tremorema palidum dia ulkus tunggal tidak nyeri dan bersih temen-temen ya jadi dia gak ada push yang menutupin kita ngeceknya VDRL sama TPAH VDRL ini untuk screening TPAH ini untuk konfirmasi temen-temen ya biasanya kita ngecek double langsung VDRL TTH berikutnya donovanosis temen-temen ya dia ada ulkus progresi lambat temen-temen ya dan warnanya merah mudah berdarah dan tidak nyeri tanpa lefadolum regional jadi dia tidak nyeri dan mudah berdarah ya itu intinya dia punya mili klepsi granulomatis nah ini ulkus durum dia bersih warna merah nah kalau dia sudah sampai ke sekunder dia bisa sampai ke telapak tangan berikutnya kankroid nah ini school of fish temen-temen ya dia ulkusnya ketutupin push seperti itu dia kotor ini herpes dia bergerombol oke berikutnya donovanosis ini ya dia ulkus mudah berdarah tapi tidak nyeri oke berikutnya nah ini obat-obatannya temen-temen ya kalau si filis pilihan pertama adalah bensatin penicillin 2,4 juta intrayunit dosis tunggal temen-temen ya kalau kankroid dia ingat school of fish fish ada C di laut temen-temen ya C si provoksasin E erythromisin B A asitromisin si perunya 2x500 selama 3 hari erythromanya 4x500 selama 7 hari asidnya 1 gram dosis tunggal ya kalau gak mau bisa pakai exceptriaxon intramuskuler kalau dia herpes genital kalau dia yang primer temen-temen ya kita bisa berikan yang 7 hari temen-temen ya 5x200 tapi kalau dia rekurensi kita berikan yang 5 hari ya kalau granuloma atau donovanosis tadi kita bisa berikan asid 1 gram per minggu 1 minggu per minggu atau asidromisin 500 mg per hari selama 3 minggu ya hingga lesinya sembuh ada yang ingin tanyakan sampai sini oke berikutnya kita masuk ke bubu inguinalis temen-temen ya kalau bubu inguinalis dia ada pembesaran kelenjar bubu atau kelenjar ketah bening dan dia inflamasi temen-temen ya dia kemerahan oke jangan ikutkan sama hernia ya kalau hernia dia gak inflamasi kalau inflamasi kemerahan dia infeksi berarti ya bubu inguinalis berikutnya linfagonal venerum temen-temen ya dia etiologinya juga klamidia tracomatis temen-temen ya oke dia ini bubu inguinal ini nama lainnya jadi bubu inguinalis sama linfagonal venerum ini dia sesuatu penyakit temen-temen ya nama lainnya saja oke ini tadi yang sudah jelaskan kalau dia linfagonal venerum atau bubu kita berikan doksi 2x100mg per hari per orang selama 14 hari ya atau berikan eritromisin base 4x500mg per orang selama 14 hari oke ya ini kan kalau sudah jelaskan oke ini sudah jelaskan ada yang ingin tanyakan sampai sini temen-temen berikutnya kita masuk ke kondiloma akuminata ya oke kondiloma akuminata ini dia penyebabnya herpes tipe 6 sama 11 temen-temen ya yang jinak oke dia berbentuk seperti jengger ayam jadi kata kunci di soal dia berbentuk seperti jengger ayam ya tetap laksananya kita kauter saja temen-temen ya oke kita berikan podofilin 10-25% 2x seminggu 2x atau pakai asan TCA 50-90% satu minggu sekali ya seperti itu nah kalau untuk dia hamil temen-temen ya kalau dia hamil kita bisa pakai asan TCA ya atau bisa pakai kauter seperti itu tapi kalau dia gak hamil kita bisa ada pilihan pintur podofilin ini ya seperti itu ingat dosisnya ya 10-25% TCA 80-90% podofilotoxin 0,5% sebenarnya TCA ini masih pro kontra temen-temen ya tapi gak semua orang bisa melakukan krio surgery ya tapi TCA masih diperbolehkan oke ada yang tanyakan sampai sini temen-temen ini gak ada kalau gak ada kita kecoh-coh-coh ini kata laksananya adalah oke laki-laki 35 tahun dan kepolehkan ini dengan keluhan luka pada penis sejak satu minggu yang lalu luka dirasakan nyeri dan didalui binti berisi air keluhan nyeri sangat saat bergemi dan kewarnaan disangkal terlihat berhubungan seks dengan PSK dua minggu sebelumnya gejala memuncul TTV dalam metas normal pemikiran fisik ditemukan ulkus multiple dasar kotor tapi irregular tidak keras ya ingat yang dasarnya kotor tadi cuma apa cuma punya ulkus mole oke jadi dia kankroid kankroid itu C temen-temen ya si proflaksasin eritromisin asitromisin temen-temen ya si proflaksasin ini benar temen-temen ya asitromisin dia 1 gram dosis tunggal ya bukan selama 5 hari jadi jawabannya adalah B ya seperti itu ada yang ingin tanyakan sampai sini oke ya oke kalau gak ada ini materi terakhir kita ini sebenarnya reminder saja temen-temen ya oke kortikosteroid ini yang perlu kalian hafal temen-temen ya lespoten dia hidrokorsion 1% kalau emak dia flusinolon 0,1% yang emak atau strength itu dia flutikason propionat oke kalau emak strength dia beglometason terus kalau upper mid strength dia metametason ya minimal temen-temen ngapalin 1 saja ya seperti itu jadi temen-temen pas OC temen-temen tahu mengeresepin apa kalau dia yang poten ingat aja langsung aja kalau betasol ya seperti itu jadi kalau betasol ini bisa poten bisa super poten oke ada yang ingin tanyakan sampai sini gak ada oke kalau gak ada kita ke soal terakhir temen-temen ya oke kondisi apa yang dilami oleh pasien tersebut oke seorang wanita usia 30 tahun datang dengan keluhan bercak di lengan kemerahan pasien terdialosis lepra tipe PB dan baru menjalani pengobatan 2 minggu ya sebelumnya bercak kulit berwarna putih namun minum obat justru menjadi merah penelitian tanda vital dan masalah normal pada penelitian dan masalah normal tampak makula temen-temen ya berbatas tegas tunggal permukaan berkilat dan agak hangat ingat makula temen-temen ya makula itu punya reaksi lepra tipe 1 ya dia makula kalau tipe 2 ini dia nodul kalau lucio interval atau lucio fenomenon dia ulcus ada yang ingin tanyakan untuk contoh soal ini oke gak ada materi kita sudah habis temen-temen ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin diulang gak ada kalau gak ada kita tutup temen-temen ada yang ingin tanyakan oke gak ada ya oke kalau gak ada saya tutup terima kasih sudah di pembahasan kali ini semoga bukan MPD-nya lancar tapi gak ada yang ingin diulang gak ada yang ingin diulang